Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Gimana pakar kabarnya pagi ini? Sehat ya Semoga kalian semua dan keluarga Selalu diberi kesehatan Ketemu lagi kali ini Bertemu lagi dengan penunik Kita hari ini akan belajar tentang tematik Namun sebelum itu Kita harus baca doa dulu ya Tawasul kirim fatah Kita tujukan pada Nabi Muhammad Pada Syekh Abdul Qadir Jailani Pada Syekh Hashim Asyari Dan pendiri-pendiri M.I. Islamia Berserta Bapak Ibu Guru dan keluarga di rumah Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah S.A.W. Wa ala alihi wa asuhabihi wa dhriyatihi wa ahli baytihi al-kiram Wa ala alihi wa 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 alihi Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in Ihdina sirat al-mustaqim Sirat al-lazina an'amta alayhim Wairil ma'udubi alayhim Wairil ma'udubi alayhim Walakdalin Rabbi wufirli wa liwalidayya walilmu'minina amin Kita baca salawat maryah dulu ya Masih ingat kan? Baiklah kita baca sama-sama Allahumma soli solatan Kamilatan wasalim salaman Taman ala sayyidina muhammadinillazi Tanhalubihi al-gudu Tanfarijubihi al-gurabu Wa tukadabihi al-hawaiju Wa tukadabihi al-gurabu Wa husnu al-hawakim Wa yustasqu'u al-gumam Bi wajihihi al-gurabu Wa ala alihi wa suhbihi fi kulli lamhatin wa nafasin Wa nafasin bi'adadhi kulli ma'lumillat Nah baca doa sebelum belajar dulu ya Raditu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyah wa rasulah Rabbi zidani ilma Wa rizukni fahma Amin ya rabbal alamin Baiklah anak-anak Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 2 Udara bersih bagi kesehatan Sub tema 1 yaitu Cara tubuh mengolah udara bersih Tema 2 sub tema 1 ya Tentang udara bersih bagi kesehatan Nah tujuan pembelajaran kita hari ini ya Karena kita hari ini fokusnya pada pembelajaran IPA Maka tujuannya adalah Dapat memahami dan menjelaskan organ pernafasan Dan fungsinya pada hewan dan manusia Jadi diharapkan setelah belajar ini Kita mampu memahami dan menjelaskan organ pernafasan Pada hewan dan manusia Dan tujuan yang kedua Harapannya nanti setelah belajar ini ya Kita harus bisa membuat model sederhana Organ pernafasan manusia Nah ini bisa dalam bentuk gambar ya Nanti pada tugas berikutnya Kita mulai dari organ pernafasan ikan ya Tau ikan ya Oke siapa yang di rumahnya punya akuarium Nah pasti ya tahu jenis-jenis ikan Apalagi ikan kesukaannya apa Nah disini ikan ini bernafas menggunakan insang Ikan bernafas dengan cara membuka dan menutup insangnya Jadi air yang masuk melalui mulut akan dikeluarkan melalui insang Ini alat pernafasan pada ikan berupa insang ya Nah sekarang organ pernafasan pada mamalia Disini mamalia yaitu saya bunuh diberi contoh Lumba-lumba ya Nah lumba-lumba Nah hewan mamalia ini memiliki organ pernafasan Dan proses yang sama dengan manusia Apa saja Nah sama organnya ya Yaitu mulai dari hidung Tenggorokan dan paru-paru Nah mamalia darat Seperti sapi, singa dan kelinci Sedangkan mamalia air Ini seperti paus Itu bernafas dengan cara muncul ke permukaan air Kenapa kok sering muncul ke permukaan air Karena untuk menghirup oksigen ya Setelah itu masuk lagi ke dalam air Udara masuk melalui lubang berkatup di atas kepalanya Nah seringkali kita lihat di yu atau paus Itu terdapat Apa namanya lubang berkatup di atas kepala Sehingga pada saat itu Air bisa dikeluarkan dari katup lubang kepalanya Nah saat menyelam katup itu akan menutup kembali Paus sering menyemburkan air melalui lubang berkatup Untuk mengeluarkan air yang masuk ke dalam katup Itu gunanya katup yang ada di atas kepala Jadi sesekali keluar Itu untuk menghirup oksigen Kemudian masuk lagi ke dalam air Itu organ pernafasan mamalia ya Sama dengan manusia Yaitu hidung, tenggorokan, dan paru-paru Nah Cara kerja organ pernafasan cacing Sekarang kita melangkah pada cacing ya Tau cacing ya Nah seperti ini gambarnya Nah Nah cacing ini bernafas melalui kutikula Apa yang dinamakan kutikula? Yaitu selaput bening yang tipis Yang terdapat pada cacing tanah Pada permukaan kulitnya Nah kutikula ini sifatnya selalu lembab dan basah Kenapa basah dan harus selalu lembab? Ini supaya oksigen bisa terserap Nah makanya kutikula ini keadaannya selalu lembab dan basah Nah bagaimana sih cacing bernafas? Nah caranya bagaimana? Kalau mamalia tadi kan antara hidung, tenggorokan, dan paru-paru Kalau cacing bagaimana? Nah gas oksigen ini diserap oleh cacing melalui permukaan kulitnya Perpulaan kulit yang terdiri dari ruas-ruas Nah itu oksigen diserap oleh permukaan kulit Nah gas karbon dioksida dan uap air pun dikeluarkan melalui permukaan tubuhnya Jadi gas oksigen sangat mudah diserap oleh permukaan yang basah Kenapa tadi kutikula itu harus selalu basah dan lembab? Supaya gas oksigen itu mudah diserap Jadi permukaan kutikula harus selalu lembab dan basah Nah sekarang kita pada hewan kata ya Masuk pada hewan kata ya Kata cara geraknya bagaimana? Iya benar sekali ya Cara geraknya adalah dengan melompat Nah bagaimana cara kerja organ pernafasan kata? Nah ini ya gambarnya kata Nah ini apa namanya? Ya yang bawah adalah berudu Artinya sebelum menjadi kata itu namanya berudu ya Berekor Nah bagaimana cara kerja organ pernafasan pada kata? Kata ini disebut juga dengan hewan amfibi Apa hewan amfibi? Yaitu hewan yang hidup di dua alam Artinya bisa hidup di darat dan bisa hidup di air Ya contohnya kata tadi ya Pada saat masih berudu Ya masih berekor Ini kata bernafas dengan insang Namun setelah dewasa Kata bernafas dengan paru-paru Selaput mulut dan kulitnya Jadi beda antara kata yang masih berudu dengan kata dewasa ya Kalau masih berudu Organ pernafasannya berupa insang Tapi kalau sudah dewasa Ini berupa paru-paru Nah organ pernafasan reptil Reptil ini hewan merayap ya Seperti apa namanya? Cicak Kemudian ada komodo Nah itu termasuk reptil ya Kadal itu juga reptil Nah organ pernafasan pada reptil Reptil ini adalah hewan melata Nah contohnya adalah yang sejenis reptil itu Ular, kadal, cicak, buaya, kura-kura dan komodo Nah reptil ini bernafas dengan paru-paru Oksigen itu masuk melalui lubang hidung Rongga mulut ya Anak teka, trachea yang panjang Bronchiolus Bronchiolus artinya organ yang ada di paru-paru Jadi itu organ pernafasan pada reptil Hampir sama dengan manusia ya Nah sekarang melangkah pada burung Siapa yang suka burung? Apa di rumahnya memelihara burung? Nah organ pernafasannya Dilihat ya burung ini gambarnya Contohnya Burung ini punya sejenis alat Untuk bernafas yaitu pundi-pundi udara Nah ini burung bernafas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara Nah apa fungsinya Pundi-pundi udara ya Yang pertama yaitu melindungi tubuh dari cuaca dingin Artinya pada saat musim dingin ya Pundi-pundi udara itu berfungsi untuk menghangatkan ya Melindungi Kemudian fungsi yang kedua yaitu memperkeras suara burung Nah suara burung ya Kicauan burung itu dapat keras karena adanya pundi-pundi udara Itu fungsinya yaitu memperkeras suara burung ya Kemudian yang ketiga membantu berenang pada burung yang suka berenang Seperti sejenis pinguin itu sejenis burung ya Bisa berenang Namun jarang sekali burung yang bisa berenang ya Hanya hewan-hewan tertentu Itu fungsi dari pundi-pundi udara pada burung ya Nah cara kerja organ pernafasan burung bagaimana? Nah cara kerjanya Pada saat terbang burung bernafas dengan pundi-pundi udara yang berisi oksigen ya Kemudian apabila sayap itu dikepakkan ke bawah Maka pundi-pundi udara akan tercepit Sehingga udara keluar dari pundi-pundi menuju paru-paru Nah pada saat sayap dikepakkan ke atas Maka pundi-pundi udara akan mengembang Dan karbon dioksida dari paru-paru itu masuk ke dalam pundi-pundi udara Sebaliknya Nah seperti gambar ini ya Kepak burung ya Dikepakkan ke atas Maka pundi-pundi udara keluar menuju paru-paru Sedangkan kalau ke bawah Maka pundi-pundi udara mengembang Sehingga karbon dioksida Ini keluar dari paru-paru masuk ke dalam pundi udara Itu cara kerja organ pernafasan burung Nah sekarang pada serangga Organ pernafasan pada serangga ya Insekta jenisnya Nah serangga bernafas dengan trachea Apa itu trachea? Trachea itu adalah saluran udara yang memanjang dan bercabang-cabang Di sepanjang ruas sisi kanan dan kiri tubuh serangga Terdapat lubang-lubang kecil yang disebut spirakel ini ya Nah spirakel ini lubang-lubang kecil Nah ini pada gambarnya dia mati Nah spirakel ini adalah ujung saluran trachea Yang berfungsi sebagai lubang masuk dan keluar udara Organ pernafasannya ya Nah jika serangga sedang aktif bergerak dan membutuhkan banyak oksigen Maka spirakel ini akan terbuka Namun jika tidak aktif ya Tidak bergerak serangganya Maka spirakel akan tertutup ya Nah jadi dalam trachea itu ada spirakel yang berfungsi untuk bernafas Artinya keluar masuknya udara pada serangga Nah organ pernafasan manusia ini pada diri kita sendiri ya Apa? Ada yang tahu? Nah ini gambarnya contohnya Nah organ pernafasan pada manusia itu mudah sekali Kita bernafas menghirup melalui apa dulu? Hidung kemudian masuk ke tenggorokan dan paru-paru Nah kita jelaskan satu persatu ya Organ hidung Ini bagian-bagian hidung Pada lubang hidung itu terdapat bulu hidung Gunanya apa? Untuk menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernafasan Nah dalam rongga hidung ini terdapat selaput lendir ya Gunanya selaput lendir adalah mengatur agar suhu dan kelembaban udara itu sesuai dengan tubuh Sehingga tidak kering ya Itu selaput lendir Kemudian ada setelah masuk ke hidung Masuk ke tenggorokan Nah di tenggorokan ini ada banyak bagiannya ya Nah tenggorokan itu merupakan saluran yang dilewati udara dari hidung menuju ke paru-paru Jadi jalannya harus ke tenggorokan dulu Nah dalam tenggorokan itu ada namanya tekak atau faring Yaitu persimpangan antara saluran makanan dan saluran udara pernafasan Kemudian ada pangkal tekak atau laring Menghubungkan faring dengan terakea ya Batang tenggorokan Dilihat gambarnya Dan yang ketiga ada batang tenggorokan atau terakea Merupakan saluran pipa yang tersusun atas tulang-tulang rawan berbentuk cincin Nah ini seperti ini ya Seperti cincin melingkar Kemudian ada cabang terakea yaitu bronkus Nah ini merupakan cabang terakea yang menuju ke paru-paru Sehingga bronkus itu cabangnya untuk menuju ke paru-paru Nah organ paru-paru Dalam paru-paru ini ada ya Paru-paru ini terletak di dalam rongga dada Dalam paru-paru bronkus akan bercabang membentuk bronchiolus Nah bronchiolus ini cabangnya dari bronkus ya Menjadi cabang-cabang lebih kecil dan halus lagi Yang ujung-ujungnya membentuk suatu kantong yaitu alveolus Nah dalam alveolus inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida Nah kesimpulannya pada materi kali ini Yaitu tentang organ pernafasan pada hewan dan manusia Ada apa saja organnya ya Nah disini ada ikan Organ pernafasannya dengan apa? Oh insang Kemudian ada mamalia Organ pernafasannya dengan apa? Oh dengan paru-paru ya Nah disini ada reptil Dengan apa tadi? Iya dengan paru-paru Sama dengan mamalia ya Kemudian ada belalang Alat pernafasannya Dengan trachea ya Kemudian ada burung Dengan apa tadi alat pernafasannya? Bundi-bundi udara Dan paru-paru ya Nah disini ada cacing Dengan apa tadi? Iya benar sekali ya Dengan kutikula ya Kemudian ada kata Organ pernafasannya yaitu dengan paru-paru Dan yang terakhir manusia Dengan apa? Organ pernafasannya kita apa? Iya benar sekali dengan paru-paru Nah itu kesimpulan dari organ pernafasan pada hewan dan manusia ya Jadi ikan dengan insang Mamalia dengan paru-paru Reptil dengan paru-paru Terachea dengan apa namanya? Belalang dengan terachea Burung ya dengan paru-paru Dan bundi-bundi udara Kemudian ada cacing dengan kutikula Yang selalu lembab dan basah tadi ya Pada kulitnya Kemudian kata dengan paru-paru Manusia dengan paru-paru Nah semoga materi yang belum disampaikan ini Dapat dibahami dan bermanfaat ya Bagi anak-anak Nah sebelum kita akhiri Mari kita berdoa dulu Supaya ilmu yang kita dapat Dapat berguna Dan bisa menolong kita nanti ya Mari kita bersama-sama baca surat al-asar ya A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wal'asur Innal insana lafi khusr Illalladhina amanu Wa'amilu shulihati Watawasawil haqdi Watawasawil saba Walhamdulillahi Rabbil alamin Nah burung di ucapkan Terima kasih atas perhatian Ya perhatiannya Dan jangan lupa Tetap semangat belajar di rumah Dan jaga kesehatan ya Jangan lupa memakai masker Mencuci tangan pada air yang mengalir Dan selalu makan makanan yang bergizi Oke Nah semoga sehat selalu Dan tetap semangat belajar di rumah ya Berhenti akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian